Intro Jadi pada soal ini kita akan mencari tahu mana aja sih yang termasuk penyedap rasa jadi ada 5 daftar Z ada monosodium glutamate dinatrium guanirat asam akskropat, etilbutirat dan dinatrium inosinat nah yang mana aja sih yang termasuk penyedap rasa yang pertama monosodium glutamate ini pasti sudah sering banget kita dengar ya kan itu paling umumnya kita biasanya menyebutnya MSG jadi monosodium glutamate itu adalah micin atau zat aditif yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan otomatis nomor 1 yes kita kasih tanda sila kita kasih tanda jantang ya lalu yang kedua ada dinatrium guanirat nah dia itu juga merupakan penguat rasa ini juga menguatkan rasa nah dia digunakan untuk biasanya dia digunakan untuk mie instan maupun minuman energi lalu yang ketiga ada asam ascorbat kalau asam ascorbat itu sering dengar juga ya kan biasanya dia itu di vitamin kalau kalian sering minum vitamin C itu pasti ada tulisannya asam ascorbat jadi asam ascorbat itu adalah vitamin C jadi dia bukan penyedap rasa oh ya kita tanda dulu yang nomor 2 oke yang nomor 3 no karena dia vitamin C lalu yang keempat itu ada ethyl butirat untuk ethyl butirat sendiri dia itu biasa digunakan untuk aroma ya jadi dia gunakan pada aroma sitrus dia biasanya digunakan untuk aroma sitrus pada buah untuk susu gitu ya buah tropis jadi digunakan untuk penambah aroma sedangkan yang kelima yaitu dinatrium insoniat nah yang terakhir dia juga penyedap rasa yang biasanya itu memberikan yang bersinergi dengan MSG nah dia itu penyedap rasa dengan rasa umami jadi yang nomor 4 dia itu aroma yang nomor 5 dia penyedap rasa oke jadi kita balik ke pilihannya sehingga yang jawaban soal kali ini adalah 1 2 dan 5 yaitu nomor B ya oke oke Terima kasih.